Intro Selasa, 13 Oktober 2020 Tim gabungan yang terdiri dari aparat TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan Melakukan kegiatan penerapan perbuk Hulu Sungai Selatan No. 44 Tahun 2020 di Jalan Ayani depan lapangan Lambung Mangkurat Adapun kegiatan ini menyasar pelanggar protokol kesehatan, salah satunya yang tidak memakai masker saat beraktifitas di luar rumah Kegiatan pada hari ini seperti biasanya rutin kami laksanakan adalah operasi justisi dalam penegakan peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Di mana kita dalam kegiatan ini sinergitas bersama TNI, bersama Satpol PP, guna, penegakan perbuk Bupati dalam rangka kita mencegah penurunan dari pandemi COVID-19 ini Kegiatan ini rutin kami laksanakan setiap hari Untuk di tingkat Polres dan Kodim itu ada 5 kali sehari Dan untuk di tingkat Kecamatan yaitu Polsek maupun di Koramil juga dari Pol PP Kecamatan itu 3 kali dalam sehari Rutin kita laksanakan dalam hal ini untuk meningkatkan pendisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan Diharapkan masyarakat semakin tertib sehingga bisa menjaga diri lebih disiplin baik diri sendiri, orang lain maupun keluarganya Terutama dalam wajiban memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan selalu rajin menciptakan tangan dengan sabun Bagi pelanggar protokol kesehatan diberikan sanksi antara lain Sanksi sosial yaitu menyapu jalan Sanksi menjadi juru kampanye himbawan pencegahan COVID-19 Dan sanksi denda administratif Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 Kita masih menemukan ada warga masyarakat yang tidak pakai masker Terus banyak 8 orang dengan sanksi yang telah diberikan oleh Satpo VP tadi Ada 6 sanksi kerja sosial, satu sebagai jurkam dan satunya untuk sanksi denda Dengan rutinnya dilakukan pengawasan dan pengawasan Agar lebih meningkatkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan ini Guna mencegah penularan atau penyebaran pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan rutinnya dilakukan pengawasan dan penerapan produk ini Sangat diharapkan pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin meningkat Tim Liputan, HSS TV melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton